Kementerian Ketenagakerjaan menyebut pemotongan upah para pekerja untuk dana program tabungan perumahan rakyat TAPERA tidak akan langsung diberlakukan menyusul penetapan PP No. 21 Tahun 2024 sebagai perubahan dari PP No. 25 Tahun 2020 tentang TAPERA. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, PHI, dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam konversi pers terkait TAPERA di kantor staf Presiden Jakarta Jumat 31 Mei. Ia pun menjelaskan pemotongan dana sebesar 3 persen dari gaji untuk para peserta pekerja mandiri dibagi dengan besaran 0,5 persen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen oleh pekerja. Tenang saja ini durasinya masih 2027, jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini terbitnya PP No. 21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non-ISN TNI Porni karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain pihaknya yang masih akan mengatur mekanisme pembayaran tersebut, Kemenaker juga akan melakukan sosialisasi secara masif sehingga tak timbul kekhawatiran dan kegelisahan terkait program itu. Dari Jakarta, Arias Cendiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.